assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat kawan-kawan semua bersama channel motorstellers seperti biasa kita hari ini akan jalan-jalan dan menjumpai salah satu modif styler kreatif yang nantinya bisa jadi inspirasi kita semua jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe like and comment selanjutnya kita jalan dulu ya Alhamdulillahirrohim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Bos Woi Kaki apa bro? Gendai nih Oke guys, akhirnya kita sehingga di salah satu tingkat yaitu Kodo Penai Paint and Body Paint di Cikarang Ini adalah teman-teman tim suksesnya dari Kodo Penai Woi rakit motor nih bro Iya mah Di apain bro Ini lebih sedikit Ini tinggal kita naik izin Yang udah Jadi Bosnya ada Mas Pri Ada 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 Biasa, ada yang mau lagi Oke Yuk kita punya Mas Pri yang selaku modifikator Let's go Solo Oh Apa Po Sudah Pu Sudah resolve Sub meus jin Oke guys Kita akan menunggu Kita akan menunggu Ini akhirnya yang kita cari Mas Primodovay naik Pain and Moodyfied 3 run Bagi apa bro? Baik baik Bagi apa ya? Ini lagi coba berjati buat semua teman-teman Jadi kalau main tahan dari mana teman-teman sendiri Maksudnya pas pilih Iya Selanjutnya mas Oke siap Jangan ya Oke siap Selanjutnya mas Selanjutnya mas Ini buat teman-teman mas Ini buat teman-teman mas Teman-teman Oh gitu Terus ini Alatnya apa? Karena kain-kain Kain-kain Ini Sistemnya jadi Coba kita mengurangi Mengurangi sistem yang berterbangan Mari kita ngambil Ngambil air Supaya mengurangi Mengurangi Biar terlalu ikut air Oh gitu Jadi mengurangi posisi ya Mengurangi posisi Selanjutnya juga kita tambahkan Pro dan ada di sisi belakang Ada berapa? Ada dua Anak-anak mengiring Pikin sendiri mas Iya Pikin sendiri mas Pikin sendiri Mas Kain-kain Selanjutnya Keluarannya apa di matriari? Matriar dari plat Udah ukuran Udah teman-teman gue lah Kain-kain kita ke tempat berikutnya kalau tadi kita ke salah satu ruangan ini tempat pemiksinan cat kita kalau membuat ada di bagian belakang dari dari pembuatan Foxy dari pembuatan cat pembuatan player warna dan yang lainnya kita posisi ada di belakang guys ini salah satu ruangan kedua ya bisa lihat tuh jadi banyak body yang sudah masuk ke dasar ya ini udah masuk ke dasar sehingga tidak menaik ke warna ini di bagian belakang keluar ruangan salah satu ruangan ini juga bisa ini untuk pengontrolan debu di sini dibalik ini ada filter jadi kita bisa lewat maintenance lewat sini ini tempat penjemuran sementara yang baru bijak kita sengaja taruh dalam dulu karena kalau kita taruh luar itu apa namanya teriskan sama dubu makanya kita simpan dulu di dalam ruangan kalau udah kering baru kita bawa keluar seperti itu kalau yang bagian bawah sini hasil bekas bongkar pasang motor yang udah kita lepasin jadinya kita simpan di bagian belakang juga biar tempatnya itu kelihatan rapi kita sistem open masih manual masih manual jadi kita termakai sinar matahari habis itu baru kita belakang masuk lagi kapan bikin bikin opennya Insya Allah sih naik kedepannya kalau memang kita masih diberi kesehatan lebih panjang dan kita akan sisakan rezeki buat pembuatan open selanjutnya oke siap naik kedepannya lah oke guys tadi udah tempat yang ketiga ingin tahu lebih jelasnya kalau ini mungkin loh emang mau dikerjain sama produk Cina ya iya mas mau dikerjain sama kita ya ini baru coba-coba mas ini perdana perdana ya full penting ya full penting pas ya paling interior dalam juga mas ada yang karbon juga ya sampai ke atap ini kemarin habis pada pasang gue dikit nah rencana cat apa nih rencana itin safir ya insya Allah sih minggu depan udah jadi ya kurang lebih dua minggulah kita ke dalam lagi mas Bri oke siap kembali kita ke ruangan berikutnya nih ternyata banyak banget nih ruangannya dari puropena nih ya untuk proses painting dari asapresia mas Bri ini ya untuk yang ruangan ini emang khusus buat sejarah ya karena ini finishing terakhir tempat barang yang udah jadi udah di finish udah di clear itu kita simpannya disini semua terus tinggal ya pengambilan ataupun perakitan sama umum atau umum biasanya berapa ramah untuk butuh untuk sejarah ini ya kurang lebih kita butuh waktu kurang lebih satu hari sampai dua hari lah berdua hari ya proses video simon ya terakhir jadi kita jadi kita ya harusnya bisa sih tertutup karena ini udah tingkat finish gitu Mas udah tingkat finish jadi buat bagus engkarnya itu ada di finish terakhir itu makanya kita spesialkan untuk di ruang terakhir ya itulah kita bincang-bincang tentang kantornya puropena ya dan nanti setelah ini kita lanjut ke sesi biasa mau kumpul nanti Mas B ya oh selanjutnya Mas ya kita kupas habis siapa itu puropena itu yang mau define itu dari A sampai Z dengan tahu jelasnya tapi jangan lupa subscribe dulu Mas B ya oh masih bersama dengan channel Motostellers kali ini kita berjalanan kita masih bersama dengan channel Motostellers kali ini kita masih setia disetemenin oleh Mas Fri Podopenae Pen & Modifel ya oke Mas Fri tadi kan sudah kita udah jalan-jalan nih beberapa ruangan dari podopenae baik itu dari sisi painting dari tempat yang dasar ataupun tempat untuk istilahnya pengeringan sampai ke finishing Mas Fri ya tapi buat yang belum tahu nih Mas Fri itu sebetulnya siapa sih dan kau bisa terjun di modifikasi khususnya di bidang painting terus prestasi juga ada yang di bidang modifikasi Mas Fri kalau untuk bengkel sendiri tepatnya bukan kapan Mas Fri? kalau tepatnya sendiri bengkel itu kita ngerintis semenjak tahun 2012 2012 oke 2012 itu kita sembari masih jalan di pabrik terus kita ya coba untuk fokus akhirnya kita resen di tahun 2012 itu udah kita fokus untuk di dunia painting buat yang belum tahu kalau nggak salah Mas Fri ini di Cikarang ya itu pendatang ya betul ya pendatang ya jadi aslinya itu mana Mas? saya asli dari kota Seragen Seragen, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah oke terus hijrak ke Cikarang itu tahun berapa? hijrak ke Cikarang lulus tahun 97 kita langsung hijrak ke Cikarang oke ya coba adu nasib di daerah Cikarang akhirnya kita masuk ke perusahaan gitu perusahaan ya? masuk ke pabrik ya? masuk ke pabrik karena lingkungan waktu itu memang pabrikan semua mau kita diajak sama saudara temen untuk kerja di pabrik di pabrik itu bagian apa? kebenaran waktu itu kita di pabrik itu awalnya di bagian painting juga perusahaan apa itu Mas? perusahaan plastik injection plastik injection sama printing juga jadi masuk pertama kali di pabrik langsung dikasih tugas untuk painting gitu? enggak Mas jadi awalnya kita 3 bulan pertama itu pengenalan dulu pengenalan untuk bidang-bidang paintingnya ada pengamplasan, penyediaan barang, pengecetan, pembuatan jet ataupun ngemix terus packing ataupun delivery obiknya apa itu? untuk elektronik elektronik plus otomotif otomotif juga ya? berapa lama itu Mas? untuk handle bidang itu? waktu itu kita untuk pengenalan 3 bulan habis itu saya melihat orang painting, orang spray sendiri sprayer itu tertarik gitu Mas akhirnya saya mengajukan diri sama leader, supervisor untuk boleh enggak sih saya belajar painting gitu akhirnya sama leader, sama supervisor itu di ACC akhirnya saya diberi kesempatan untuk belajar painting oh otom berapa lama Mas? total sih untuk training kita painting dalam waktu 1 tahun akhirnya kita udah dilepas dilepas untuk apa ya diberi mandat untuk megang line gitu Mas akhirnya dari situ kita kembangin terus ya karena saya punya ngenangan ini bakalan bisa saya kembangkan di luar apabila saya udah jenuh di sebuah perusahaan oke Mas Bri, tadi kan sudah cerita ternyata Mas Bri itu sebelum painting bukan langsung bisa ternyata memang sudah ada basic ya dalam kerjaan dulu ya yang notabene jadi dasar untuk Mas Bri berkembang di modifikasi atau painting Mas Bri ya berarti totalnya berapa setahun ya? ya untuk di perusahaan pertama kita kurang lebih 4 tahun 5 tahun lah Mas habis itu perusahaan itu kebakar Mas ceritanya kebakar terus akhirnya kita kena PHK terus kita coba mengadonasi ke perusahaan lain Alhamdulillah kita keluar masuk pabrik Mas waktu itu setiap kali ada perusahaan mau merintis mau baru akhirnya kita direkrut giliran udah bisa berjalan akhirnya kita juga nyari-nyari ini lagi pengalaman yang lain gitu Mas jadi istilah pepatah itu kata orang-orang kita makan jangan nasi terus lah sekali-kali roti seperti itu Mas setuju jadi jangan sampai kita jalan di tempat Mas kata orang-orang seperti itu saja tapi waktu nyoba ngechat pertama kali itu apakah masih kerja di pabrik Mas Bri? atau maksudnya pagi kerja di pabrik terus malam nyoba-nyoba atau gimana tuh? ya awalnya seperti itu Mas kita masih tetap fokus di pabrik di sebuah perusahaan cuman kita mencoba untuk apa ya belajar mandiri itu kalau Sabtu kan setengah hari Mas minggu libur nah itu kita coba pakai motor sendiri yang jadi bahan nih Mas apa itu motor apa itu? waktu itu motor Supraic Mas Supraic ya? iya waktu itu motor Supraic saya coba di chat polos ya? polosan Mas waktu itu polosan terus hasilnya saya bawa ke pabrik saya parkirin tuh Mas di parkiran oh gitu dibuat naksis ya? iya akhirnya saya cerita tuh ke temen-temen ini aku coba ngechat sendiri nih di rumah hasilnya kayak gini nih kira-kira menurut temen-temen gimana? nah akhirnya dari situ Mas kita akhirnya pada senang satu persatu temen pada minta tolong untuk di chatting oh ya cuman saya bilang karena-karena saya masih fokus di pabrik kalau ini ya paling ngerjainya satu minggu Mas betul jadi sampingan dululah sebelum saya ini sebenarnya saya menggali ilmu di sebuah perusahaan gitu tadi kan gak berarti konsumen pertama Mas itu temen-temen lingkungan pabrik lah ya? iya awalnya dari temen-temen pabrik dulu Mas setelah itu temen-temen yang di luar pabrik dalam artian yang suka modifikasi kapan? nah itu kurang lebih ya selang berapa bulan kemudian saya tapi masih kerja? itu masih kerja Mas masih kerja terus saya masukin temen HRD dimarahin ternyata Mas itu ada bisnis lain tuh di luar kantornya pernah juga Mas karena setiap kali saya dikasih lemburan saya tolak terus saya tolak dengan alasan ya ini itu ini itu akhirnya saya dipanggil secara pribadi sama HRD sebenarnya Mas Pri ada apa gitu kan setiap kali dikasih lemburan kok nolak terus nah dari situ saya juga jujur sama HRD itu saya punya kerja samping apa mencoba gitu terus untuk proses anggap lah ini dasar ya dasar yang berkembang itu ya akhirnya keluar di pabrik dong berarti kan ya keluar di pabrik terus nyoba fokus di painting ya berarti ya nyoba fokus di painting dan itu udah ngerjainya gak di rumah berarti ya waktu itu di kontrakan kontrakan dan belum punya nama ya belum belum punya nama itu Mas selama perjalanan itu berapa lama dari istilahnya Mas Pri coba-coba dari temen-temen pabrik dari temen-temen temen tongkrongan ya karena Mas Pri kan juga ternyata do ini ternyata juga member dari BCAC ban ciri auto atau konsep atau konsep ya istilahnya modifikasi yang ciri khasnya itu ban-ban cacing ban kecil benar Mas Pri nah untuk dari dasar itu Mas Pri sampai ke berani membuka usaha painting istilahnya oh ini akan saya jadikan usaha dan insya Allah berhasil itu butuh waktu berapa lama Mas? ya kurang lebih dari 2012 sampai 2015 oh gitu kita kan masuk juga di dalam komunitas BCAC akhirnya temen-temen BCAC juga support ke kita semua Mas jadi support ya support ya untuk mempromosikan hasil kita produk kita keluar waktu itu event pertama dan perdana kita itu di Carrefour Mas Carrefour Cikarang Carrefour Cikarang tahun 2015 2015 itu belum pakai nama sebenarnya udah cuman belum resmi banget akhirnya dari situ kita coba ya belajar modif disitu Mas jadi temen-temen BCAC member member itu kita coba untuk kita buatin motor gitu lah di setiap member tidak di painting saja ya tidak di painting coba rambah ke modifikasi dari situ nah kalau nama istilahnya podopene bulan tonton ya 2012 itu sebenarnya udah udah ada ada muncul cuman belum di ini ya belum di publish ya iya belum se se ini setinggi inilah akhirnya tapi merasakan hasil pertama kali oh iya kayaknya ini menghasilkan buat Mas Fri dan keluarga itu kapan sih Mas Fri? iya mulai kerasa sih iya semenjak apa ya perjalanan 2015 itu Mas udah mulai dilirik gitu loh temen-temen udah pada tau itu karena Mas Fri udah mulai turun di kontes sama temen-temen BCAC ya? iya oh gitu tadi kan berarti podopene mulai dikenal tuh semenjak pertama kali kontes ya? iya pertama kali temen-temen BCAC itu ya emang itu kontes yang istilahnya modifikasi yang Mas Fri bikin buat motor atau BCAC ikut kontes itu temanya apa sih? temanya ya fashion 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 satriyapu Mas satriyapu ya apalagi itu? ada karisma juga ada tiger main ke fashion juga? lain Mas ada racing oh jadi awal racing disitu ya? iya awalnya dari situ oke jadi temen-temen emang Mas Priti yang saya tahu yang kita tahu semuanya maksudnya selain jago petri juga karyanya dari podopene itu kebanyakan berbau racing iya karena di Cikarang sendiri orang-orang yang setelan pemiliran pemiliran racing banyak banget Mas ya kita ngikutin aja gitu Mas tapi dari lubuk hati yang paling dalam emang suka racing Mas? iya suka sih Mas suka gitu mas suka juga cuman kan apa ya lebih suka lagi ban itu walaupun standar atau motor tampilan standar tapi bersih gitu aja iya sebenernya emang dari dulu begitu sukanya iya sukanya rapi jadi dari perjalanan Mas Priti selama di terjun sebagai modifikator ataupun tukang cat ya painting itu 90% adalah ya racing-racing ya iya kurang lebih 90% masih racing ya total ada berbau Mas jadi selama perjalanan karya podopene sampai sekarang sudah ada sudah bikin berapa karya untuk yang racing kira-kira untuk yang kontes ya untuk yang kontes ya untuk racing mungkin sekitar 10 motor motor ada ya dan itu dari Cikarang aja atau dari mana aja dari lingkung Cikarang Mas lingkung Cikarang iya lingkung Cikarang semua dan prioritasnya memang kebayangan dari BCAC ya member kita berawal dari BCAC terus dari luar member BCAC sendiri ada ya dan semuanya racing nah justru sekarang yang BCAC sendiri udah vakum kita ngambil dari teman-teman luar ya teman-teman yang lain iya terus kemudian untuk untuk painting sendiri yang menarik Mas Fri Mas Fri sampai sekarang masih di apa setelahnya memfokuskan diri hanya paintingnya polos saja atau sudah bermain motif nih istilahnya kait grafis atau gimana dulu awalnya memang kita juga menerima grafis mas oh pernah pernah ya oh pernah awal kita berdiri itu udah nyoba-nyoba main grafis waktu itu juga ada kelas grafis gitu kan eh mas mas ambil itu oh mau ga mau ga mas terus Mas Fri jadi kita coba ada kelas grafis kita bawa salah satu salah satu member dari BCAC untuk motor grafisnya Alhamdulillah waktu itu nyangkut di podium kelima nah terus lama-kelamaan saya pikir Mas ya saya keterampilan grafisnya juga kurang terlalu mahir terus permintaan konsumen yang polos itu lebih banyak daripada grafis mas oh justru permintaan polos lebih banyak ya akhirnya ya bukannya saya menolak yang grafis atau apa aku fokuskan ke yang polos fokus yang polos karena ya istri udah ga kerja saya sendiri udah fokus di painting pengeluaran tiap hari nah nantilan terlalu curhat malu sama temen-temen hahaha ya ya intinya untuk untuk masalah ekonomi itu keluar masuknya barang ataupun ee dari sisi materi itu cepetan di polos gitu mas di polos ya oke tapi ee asli belajar sendiri atau pernah berguru nih mas asli belajar dari dari perusahaan dari perusahaan maksudnya bukan ikut bengkel yang lain pernah ya iya belum pernah belum pernah oh gitu ya jadi basicnya waktu kerja di pabrik iya jadi memicet terus dari ngoplos warna itu semua kita dapet dari sebuah perusahaan jadi gitu ya dikembangin sendiri dikembangin sendiri untuk yang istilahnya bantu dari proses sendiri ada berapa orang bantu sendiri kita ada ada tim ppcs family mas ppcs family iya ppcs itu ya ada sahabat podo penae mas sahabat oh ada fanatism ya iya ada sahabat-sahabat podo penae kiranya sama kesedaran yang ada ternyata podo penae juga ada pensen ya ada berapa orang tuh mas yang tergapulio pejas ya sebenernya banyak cuman untuk saat ini mungkin masih pada kerja disini kita dibantu sama mas cemong mas cemong ya mas abrol iya juga ada kipra iya iya abrol kipra terus ada sini tower ada mas jepri juga ada terus total berapa itu yang bantu 分 untuk saat ini ada tiga orang tiga orang ya bagiannya apa aja mas beri udah mereka bekerjaan masing-masing atau kroyokan Atau keroyokan? Iya, kita mana yang ada kita kerjain bareng-bareng gitu aja Oh gitu Rata-rata buat ini ya, bongkar, ngamplas? Hmm, bongkar, ngamplas Tapi untuk Mas Pilih sendiri, untuk Foxy dari awal sampai ke finishing, handle sendiri ya? Iya, dari proses paintingnya sendiri semua kita handle Karena selama ini belum dapat orang yang bisa mengganti posisinya Susah banget Mas, nyari Belum punya murid kali ini Susah banget Mas Pilih Tapi istri gimana tuh kan? Karena kan pernah yang saya tau, istri juga kadang sering banget tuh nih, dari rumah karirnya tuh Iya, bener Masih sampai sekarang Sampai sekarang masih Karena ya istri sendiri yang memotivasi saya, yang memuduhi semangat sama saya untuk terus berkarya gitu Karena ini jalan-jalan kita, rumah kita, rezeki kita di sini ya mau kita jalani terus gitu Sampai sekarang? Sampai sekarang Iya Istri ya Mas Pilih ya? Iya, istri tersangat Mas Pilih dari dulu sampai sekarang mesti dapikin sama istri ya? Dan turun langsung lagi ya? Turun langsung Biasa Setiap menghadapi konsumen juga Mas Pilih, untuk modifikasi sendiri Mas Pilih, otomatis kalo di rezeki kan sekarang trendnya sudah ada sentuhan custom Iya Kayak grafir, kayak bikin bos-bos segala macam segala macam Itu dikerjakan murid sama podopend aja gak sih untuk pemasangan-pemasangan? Ya untuk pemasangan kayak custom, kita ada partner sendiri Mas Ada partner ya? Iya Tapi konsep tetep dari modopend aja dong Iya tetep semua dari sini gitu Mas Terus untuk pengerjaan motor sendiri racing terutama, katakanlah kita ada racing yang pemula sama yang pro nih ya? Itu perbedaan ataupun tingkat kesulitannya ada gak sih diantara 2 genre ini? Ya pasti ada Mas Ya ada ya? Pemula sama yang pro pasti ada Contohnya apa tuh? Ya contohnya untuk yang pro-pro sekarang itu semua gak ada yang istilahnya itu pake apa ya namanya? Apa tuh? Selang-selang istilahnya contohnya selang-selang apa? Sampo Oh sampo Sekarang udah pake flan-flan itu semua itu Mas Iya Terus detail grafirnya juga lebih banyak sekarang Mas Betul Terus waktu pengerjaan itunya juga lebih lama gitu Lebih lama ya? Rata-rata berapa lama Mas? Pengerjaan satu motor di kayak racing yang pemula-pemula gitu? Kalau pemula sendiri kalau barang udah ready sih ya 1-2 bulan Mas 1-2 bulan ya? Kalau yang refl diatasnya lagi? Mungkin bisa lebih dari itu Mas Ya karena kita masih masih apa ya pengadaan barangnya itu kadang masih suka keluar kota Mas Masih keluar kota ya? Karena memang kebetulan juga ini baru-baru pindah guys bengkel ini ya? Iya Baru pindah Dulu dimana dulu? Dulu saya di Villa Mutiara 2 Vila Mutiara 2 Sekarang ini? Ini udah berapa minggu udah dipindah disini? Pindah disini kurang lebih sebulan lah Mas Baru sebulan Dan ini lokasi dimana nih? Lokasi di Perum Jaya Sampurna Residen blok D 1 nomor 8 Terus untuk rumah kedua ada di D polos nomor 6 Itu yang buat tidur Berarti ada dua tempat guys Jadi yang satu itu emang tempat tinggal sekaligus ada workshop ya tadi ya Saya lihat ya ada workshop terus yang kita ngobrol santai disini nih istilahnya kantor ya Mas Fri Bener gak Mas Fri ya? Iya siap Mas Fri disini jadi emang biar lebih fokus Mas Fri ya? Iya biar lebih fokus Terus gini Mas Fri untuk konsumen sendiri paling jauh yang sudah di handle sama Pondok Penekaranya udah kemana nih? Ada yang dari Cirebon ada Cirebon ya terus Dari Sukabumi ada Sukabumi oke Terus sebenernya banyak Mas dari luar kota pun sebenernya banyak Paling jauh mana? Untuk saat ini ada yang dari apa ya Dari Sukabumi ada dari Jawa Tengah juga Oh udah masuk ke Jawa Tengah? Udah masuk Teman-teman sendiri juga Kenapa? Teman-teman sendiri juga Oh teman-teman sendiri ya? Oke Itu ke proses painting sendiri ya Misal buat teman-teman yang di luar sana pengen mencicipi karyanya Podopena itu Ditarget berapa lama sih? Untuk satu bodi? Satu bodi sebenernya Itu yang harian ya? Harian Ya sebenernya seminggu Satu minggu ya Seminggu udah selesai? Selesai Mas Oh gitu ya Terus untuk kontes sendiri untuk pengecatan aja? Sama? Sama Seminggu juga Yang lama itu perakitannya Mas Yang lama itu perakitannya Mas Lama perakitannya Hahaha Perakitan pengadam barang Mas Pili sempat istilahnya melejit ya Buat teman-teman yang belum tahu Mas Pili sempat melejit di era 2 tahun ke belakang Itu dengan istilah wet color ya Wet color benar ya Mas Pili ya Wet color jadi catnya basah banget Itu semuanya menggunakan mixing sendiri ya Atau ada formula khusus Mas? Ya formula khusus sih bener gak ada Mas Gak ada Gak ada sama 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 teman-teman juga sama Gak ada formula Ya kita tetep ya kurang tahu sih Mas Ya hasilnya mungkin ya seperti itu Dan saya sendiri aplikasi clear sendiri ya tetep masih normal pakai blinker Gak ada normal ya Terus kalau warna sendiri naik warna itu tergantung permintaan konsumen Mau warna apa dan keluaran merek apa kita ngikutin aja Mas Ngikutin aja ya Jadi semuanya semua yang sudah Mas Pili lakukan itu murni mixing sendiri ya Murni mixing Tapi sengaja gak sih waktu ngeluarin istilahnya trend bad look itu sengaja gak sih? Ya sengaja sih sebenarnya enggak Kita coba-coba Mas Oh boleh coba-coba Ya karena waktu di dunia otocontes sendiri Warna itu kayaknya yang paling suka dan paling diminatiin itu warna-warna yang fresh kayak gitu Mas Warna yang fresh ya? Ya Oleh karena itu mungkin kita juga ada tuntutan juga Tapi bukannya Bukannya selalu didominasi sama istilahnya candy Mas Bu? Ya awalnya seperti itu Mas Jadi warna candy itu emang warna yang lebih apa ya Lebih basah gitu Mas Kesumpama di aplikasiin terus di clear dengan apa dengan benar ataupun prosesnya yang benar Warna candy itu lebih mewah gitu Butuh berapa lama untuk riset itu? Untuk menjadikan motor kreasi Mas Bu itu dikatain orang-orang itu wet loop itu Butuh berapa lama? Prosesnya? Lama Mas Berapa? berapa lama? Dua bulan, tiga bulan, empat bulan, setahun? Ya Risetnya? Lebih dari dua tahun Lebih dari dua tahun Lebih dari dua tahun? Pusat Dan itu habis berapa bodi dulu? Ya Dari teman-teman BCA aja sendiri aja gitu Oh kompan ya? Ya Teman-teman BCA aja kita racunin, kita bikinin warna yang sekiranya agak fresh atau apa Langinya jadi pada diikuti gitu Berarti warna ini diminatin gitu Kalau banyak yang ngikutin Seperti itu Dua tahun ya Dua tahun riset segala macem itu Jadi udah pasti ngabisin biaya ya kan? Ya Abisin berapa jet segala macem gitu Dan istilahnya Ada kepuasan gak sekarang? Ya untuk kepuasan saat ini sih ya Alhamdulillah Ya masalah kepuas enggaknya sih Saya tetep bersyukur aja Sekarang kita masih bisa memberikan karya gitu lah Ke teman-teman Terus Apa Istri juga Kebutuhan tiap harinya Dapurnya juga yang penting bisa nge-bull gitu lah Tapi kalau boleh dikasih Istilahnya resep sedikit ya Iya Kalau jetnya mas Bro itu Gossipnya katanya Boros klip Bener gak sih? Ya emang sih mas Bener ya? Emang kunci utama Kalau di kita emang di finishing Kira-kira udah sampai berapa lapis mas? Sampai menghasilkan seperti itu mas Untuk bodi polos sendiri itu Itu ya dua lapis sampai tiga lapis Untuk biar bodi itu terlihat basah banget loh Ya dua lapis sampai tiga lapis itu cukup ya? Cukup Oke Jadi gak sampai lima kali ya? Ya kalau lima kali itu mungkin kalau grafis mas Oh grafis Grafis ataupun glitter Itu emang membutuhkan clear yang lebih banyak Oh gitu Itu Hmm Dan akhirnya sekarang jadi identitas ya? Ya Dengar gak? Gak berapa? Gak berapa? Gak berapa? Gak berapa? Yang memberikan kontribusi atau memberi warna di modifikasi ya? Khususnya yang gue tuh gini ya Karena emang Ehm Hampir semua media nasional pun Ataupun modifikator manapun Sempat Ngelirik ngelirik nih Tapi Ehm Mungkin ada yang sudah menerapkan Mungkin masih ada yang riset ya Tapi Saran saya sih Tetap semangat aja Untuk mendapatkan kreasi yang kalian ceritakan Karena mas Brie sendiri Ini 2 tahun bro 2 tahun riset Habis berapa Mungkin jutaan kali ya Untuk mendapatkan hasilnya sekarang Tapi mas Brie Puas gak dengan hasilnya sekarang? Atau Atau Mau ada gebrahan lain Mengembangkan yang istilahnya Trend white look sekarang ini yang mas Brie ciptakan? Ya kalau Saya pribadi Tetap akan Akan membuat Membuat sebuah Apa ya Trend-trend warna Ehm Itu kan Buat kepuasan pelanggan juga mas Kepuasan pelanggan Apabila warna kita diterima oleh pelanggan Ataupun masyarakat Kan kita jadi merasa ikut senang gitu mas Betul sih Betul sih Jadi buat mereka senang Kita pun puas ya Mas Brie Tadi kan Pas saya datang disini bertambahkan Di depan kita lihat ada beberapa motor tuh Karyanya produknya lain Dari fashion Dari racing pemula Sampai yang Ya mendekati pro lah ya Ehm Terus Aktivitas itu semua dikonteskan atau Gimana tuh mas Brie Ehm Semua sih masih aktif Kontes Hanya Ada satu dua yang Udah pada off gitu Jadi Off itu ya bukan berarti Dia berhenti kontes Karena ada prepare Ada prepare ya Iya Tapi kegiatan mas Brie sendiri Yang emang dari dulu suka kontes Gimana tuh Dengan banyak konsumen seperti ini Ya untuk Sebenernya Pusing juga bagi waktunya gitu mas Gimana tuh Ya fungsinya Ehm Di salah satu konsumen harus di prepare-in Si B nya juga minta di prepare-in Kita juga harus Pinter bagi-bagi waktu gitu mas Betul 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 Kadang yang si A Duluan di prepare-in baru kita megang yang satunya Mungkin seperti itu kita atur waktunya Tapi ini ehm Untuk saat ini kontes ini Pake motor konsumen semua ya Untuk saat ini pake motor konsumen Berarti ehm Motor apa Maskot bengkel sendiri belum ada nih? Untuk maskot bengkel sendiri sementara belum ada Hehehe Lebih diproteskan konsumen dulu berarti ya? Iya Fokusin konsumen Ehm Terus ehm Ketika mas Brie Mendampingi kontes ya Buat teman-teman itu Bengkel tutup otomatis? Otomatis ya Selama kegiatan kontes Berarti tutup mas Kita belum ada yang digantiin untuk handle bengkel Jadi Senen baru buka lagi? Senen baru buka lagi Oh Berarti gak ada libur tuh? Ya libur Biasanya kita Di hari Jumat Oh justru hari Jumat ya? Ehm Ya kalau perusahaan mungkin hari Minggu Kita Hari Jumat Ya karena kalau Minggu Sabtu itu Justru marah teman-teman Dari perusahaan itu Pada main ke bengkel mas Oh jadi mereka ini Yang punya ini rata-rata pekerja Pekerja pabrik Pabrik ya? Pekerja pabrik Itu Jadi ehm Tapi tetep ya didampingin ya mereka ya? Didampingin terus Jadi sumpah dari konsumen sendiri Minta didampingin Kita siap Gak cemburu mas Lihat motor konsumen tampil di kontes ini Masnya cemburu Ya maksudnya wah itu Memang karyanya mas pri Cuman kan Ehm Andai kata itu motor saya Impiannya gitu Gimana tuh? Ya Kita udah Udah Sosialisasi duluan Jadi jangan sampai Kita bermain di dalam satu kelas Walaupun satu bengkel Ya kita harus Fair gitu aja gitu kan Apapun keputusan juri Ya kita Ehm Terima gitu kan Tapi gak ada keinginan untuk bikin maskot lagi nih Misalnya buat dari motor sendiri nih Sebenernya pingin-pingin juga mas Bikin-bikin maskot sendiri Untuk sekarang kan Ini ada kelas-kelas yang baru Oh baru? Selain kelas mote ataupun tahilu Kan ada stand itu mas Oh stand Filipe Makanya Tertarik ya? Tertarik motornya lucu, imut gitu mas Mungkin ada konsep mode apa ini? Ngayau-ngayau dulu gitu Ya sambil-sambil belajar aja sih Ngayau belajar ya sudah Sudah ada ya berarti Ya Kontes itu Bagi seorang Supri Yono ya Sebenernya Supri Yono namanya ya Ya Supri Yono Atau Mas Pribodopena itu Apa sih manfaatnya? Ya kalau buat saya pribadi sih Satu namanya kontes itu ya Dari hati seneng sama motor Motor kontes Motor cantik gitu lah mas Terus yang kedua juga Cari tren-tren terbaru Inovasi terbaru Terus ketiga itu Cari temen mas Oh cari temen? Cari temen Bersilaturahme Ya Barangkali bisa Bisa juga bertukar pikiran Tukar informasi Mungkin seperti itu ya Kerjasama juga ya Kerjasama Mungkin seperti itu mas Jadi itu ya Seperti slogan Pondopena ya Kalau yang belum tau Pondopena itu Diambil dari bahasa jauh mas Ya Artinya apa mas Rik? Ya Apa adanya gitu Apa adanya Kita semua enak lah ya Ya Biarpun Tidak satu bendera Beda-beda genre gak masalah Mau Dari komunitas mana juga gak masalah Intinya pondopena itu Bersama gak harus sama Bersama gak harus sama Keren tuh bro Oh iya bro Kalau boleh Kalau boleh bagi-bagi ilmu nih ya Ya Kalau buat di luar sana yang Masih banyak Pemain-pemain baru Atau mencoba di dunia penting Hal dasar apa sih yang harus diperhatikan dalam Dalam bermain chat itu bro? Ya kunci yang paling mendasar sebenarnya Kalau itu kan Harus dari hati mas Hmm Kita harus seneng duluan sama pekerjaan kita Oke Terus Yang kedua Mungkin komunikasi Hmm Terus yang ketiga Komunikasi dengan konsumen ya Ya komunikasi dengan konsumen Penyampaiannya Etitudenya Ataupun Eh Yang lainnya itu memang harus Sopan gitu mas Ya Terus Untuk proses-proses buat temen-temen yang ada di luar Jangan lupa Kalau Kepuasan Seorang pelanggan itu ya Eee Nilai plus buat Sang Eee Painternya itu sendiri ya mas Jadi ya kita harus Pinter-pinter Jaga kualitas Apa itu yang seperti itu? Ya Tahap pertama mungkin dari Eee Nah pengamplasan dulu mas Proses dari nol dulu itu pengamplasan Apabila Barang itu ada yang cacat Cacat tuh maksudnya Ada yang sekret Ada yang patah Lalu yang apa ya Harus kita benerin dulu mas Langsung dibenerin? Langsung dibenerin Oke Terus Kalau emang udah rapi semua Baru kita naik warna mas Naik foksi tuh Hmm Naik foksi kita lihat Eee Kalau emang barang yang tadinya cacat Kita foksi Udah masih kelihatan apa belum tuh? Kalau masih kelihatan kita ulang lagi Kalau udah gak kelihatan Berarti kita udah siap tuh naik warna Naik warna Ya Kita naik warna Hmm Ya usahakan Cara nge-mixnya juga Antara warna itu Sesuai permintaan konsumen juga Hmm Jangan sampai permintaan konsumen warnanya kuning Kita kasih merah Hmm Ya seperti itu Hmm Hmm Jadi Ya usahakan si request Pemilik motor itu Sesuai keinginannya gitu mas Makanya kita coba untuk nge-mix Kita sesuaikan sama Eee Permintaannya Kayak gini seperti apa Kita bikin sampel dulu mas Sebelum kita naik Di sampel ya Eee Nih warnanya Eee Yang kita mix seperti ini Cocok apa enggak Kalau cocok langsung kita naikin Oh Ya seperti itu Tapi eee Seperti yang kita tadi lihat Mas Prih juga sudah dilengkapi dengan filter atau segala macem Ya Tapi eee Terus abis itu Untuk tempat sendiri Perlu gak sih untuk Penjemuran ya katakanlah ya Ya penjemuran gitu ya Itu lebih baik Lebih baik di tempat Tertutup Ya hasilnya semi tertutup Seperti Kamar rumah Atau langsung di Jatuhin di matahari itu mas Ya buat teman-teman yang ada di luar sih Kalau saya pribadi yang saya terapin Itu kalau udah mulai masuk warna Itu usahakan penjemuran itu di dalam dulu mas Oh di dalam ya Karena Ya karena kalau langsung kita bawa di bawah terik matahari Warna kan itu masih satu mas Tuh Periskan satu sama iwan yang kecil Kedua sama debu juga iya Nempel ya Nempel takutnya gitu mas Susah itu ya Kalau udah nempel Kalau ini pastikan Lampak lagi Lampak lagi Lampak lagi Makanya usahakan Buat teman-teman itu di Simpen di dalam dulu Ya Dalam kurang lebih Tunggu sekitar Sekitar 10 menit 15 menit Baru kita bawa keluar Oke Langsung boleh di bawah terik matahari Tunggu Ya satu apa Dua jam Kalau dalam cuaca Cuaca normal Oke Cuaca normal Panas Kita dua jam udah Sebenarnya udah berani untuk naik ini Naik ke tingkat tahap selanjutnya Tahap selanjutnya Oh Mungkin seperti itu Jadi simpen dulu baru dikeringin di luar ya Nah Seperti itu prosesnya Terus untuk ini mas Bri Untuk Bahan sama alat sendiri Ehm Misalnya saya saran mas Bri Untuk yang pemen-pemen baru di luar sana Enaknya pakai apa sih Atau nggak pengaruh Soal merek Chat Atau merek clear Ataupun spray grant gitu Ya untuk saya pribadi Buat teman-teman yang ada di luar Jangan takut Jangan takut Untuk Ehm Pengen jadi seorang Ehm Penting sejati Atau sprayer sejati gitu Pergunakan alat yang ada Seumpama nggak mampu Beli alat yang mahal Seadanya dulu Kita maksimalin gitu kan Karena sebuah alat itu Enggak menjamin sebuah hasil juga mas Ya pendukung aja ya Ya hanya faktor pendukung Hmm Tapi kalau emang kita pakai alat seadanya Kok hasilnya udah memuaskan Terus Kita pingin Sesuatu peralatan yang bagus Ya nggak ada salahnya mas Itu kalau dari sisi peralatan Terus dari Sisi bahan sendiri Sebenarnya kalau bahan Di Semua orang kecil sih Sebenarnya sama mas Ada yang namanya NC Ada yang namanya PU Tergantung kita Narif harganya Masuk apa enggak Ya gitu Kalau kita berani Berani Mahal Dengan kualitas yang bagus Kita kembali ke Pelanggan Mau nggak nih Kita cariin warna yang Bagus Kualitasnya Kualitas bagus juga Cuma harganya agak mahal Kalau mau kita gas Ada 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 kualitas Sama merk Ada uang ya Ya iya mungkin seperti itu Ya kalau selanjutnya Ya habis itu Kalau Kalau emang Tingginya yang bagus Yaudah Kalau emang percaya sama kita Kita coba untuk Memberikan yang terbaik Buat si konsumen Jadi intinya merk nggak pengaruh ya Merk chat ya Merk chat ya Merk chat nggak pengaruh ya Ada pengaruhnya juga mas Ya sekarang NC sama PU aja Udah pasti harganya beda Harganya beda Kalau PU sendiri kan Dia lebih cepat nutupnya mas Betul lebih cepat kering ya Dua kali tiga nutup Terus kalau yang NC Belum tentu Langsung keluar mana Untuk clear sendiri Sarannya Kalau saran Baru-baru Yang murah meri aja Yang murah KCC bisa Autoglub bisa Terus pakai Merk-merk yang lain juga bisa Nggak mesti harus blindkan Kalau saya sendiri sih ya Buat teman-teman yang ada di luar Emang kalau kodopena sendiri Ini penting sama blindkan Jadi apabila mau ngikutin Munggo ayo kita Belajar bareng Tapi kalau Masih takut dengan Makai blindkan Ataupun Spacehacker Masih itu kan harganya lumayan Itu kita pakai yang standar-standar Nggak apa-apa Toh hasilnya nggak jauh beda kok Tergantung tangan Ataupun Kita yang akan ngerjain Kalau tangannya udah Udah terbiasa dengan itu Ngapain mesti harus dipaksakan Pakai yang ini gitu Oh gitu ya Jadi pahami dulu lah ya Semua karakternya Karakter chat Karakter Clearnya Karakter Karakter Itu jenis Apanya Tinernya juga Mas Jadi kalau untuk dorongan Dorongan ini Dorongan udara Kayak kompresor itu Sarannya berapa mas Untuk pemain pemula Mas Untuk pemain pemula Standar angin di kompresor itu Usahakan itu Minimal itu Outputnya 60 bar Mas 60 bar 60 bar baru kita Entar kita main Itu untuk warnanya sama Clear 2 Iya Sama ya 60 bar Untuk output Output dari Output dari Dari kompresor sendiri Tapi untuk Untuk selera Keluarnya di spray gun Itu kita sesuaikan Kan ada settingan tuh mas Betul Mau kecil mau gede Tergantung jatuhnya Jatuhnya si bahan di Itu kurang gimana gitu Kita tinggal menyesuaikan Cuma kalau bisa Output dari Kompresor sendiri Itu jangan kurang Dari segitu Jadi biar Stabil mas Tapi bisa naik ya Bisa ya Bisa naik Tergantung kualitas Kompresornya juga Gedenya kompresor Kebanyakan teman-teman Ada sih yang beberapa Yang Clearnya istilahnya yang meler Nah itu Gimana sih cara Mengantisipasinya Pengerjaannya itu Oke Untuk teman-teman Untuk Menghindari cat yang meler Sebenarnya Trip kita sederhana Usahakan Sehabis kita Proses pengekliran Kita kontrol mas Kontrol Kita kontrol 5 menit sekali 10 menit sekali Kita lihat dulu Apabila hasilnya Ada yang meler Kita harus pindah posisi mas Di balik Di balik Kita balik Minta itu diapain lah Yang jelas Jangan sampai meler itu berkelanjutan Mungkin seperti itu Terus apa perlu digosok lagi tuh Gosok lagi tuh Ya Kan itu posisi masih basah mas Kalau Kalau memang Udah terlanjur kering ya Apa boleh buat Kita tunggu sampai kering sekalian Habis itu Ntar kalau mau diulang Baru kita amplas mas Menggunakan amplas berapa tuh Biasanya Yang saya pakai Amplas 800 800 800 Ataupun 600 Baru dikelir ulang Habis itu Baru amplas yang halus Dilapis lagi mas Oh gitu Dilapis lagi pakai amplas Ya kurang lebih 1400 lah Baru kita naik Kelir ulang Kalau misal banyak Beberapa sudut Nah Itu kalau beberapa sudut Ada satu bidang Ada sempama lebih dari Sepuluh titik Kita amplas semua total mas Langgung ya Habisnya Langgung Habis itu baru kita Kelir ulang Tapi kalau cuma satu titik Ataupun dua titik Tapi jaraknya berjauhan mas Kita hanya amplas area satu doang Kita kompon Kita lap Pake kain Paling gitu aja sih Untuk normalnya Untuk belajar ya Normalnya itu Berapa kali lapis sih Setelahnya Nanti hasilnya Kalian normal Untuk Dua kali lapis Sampai empat kali lapis Untuk Saya pribadi Saya terapi seperti itu Dengan posisi Bahan itu Gimana tuh Piu atau gimana tuh Ya kalau itu Mau pake Piu sama aja Sama aja ya Kalau pake Piu Cuman kalau selain Piu Biasanya Lebih dari itu mas Lebih banyak ya Lebih banyak Karena muncul warnanya Kalau selain Piu itu agak lama Kecuali kalau warna-warna standar Standar itu yang Termasuk kayak Silver Putih Hitam Kalau itu mah Cukup Kalau mixing beda lagi ya Kalau mixing candy Itu lebih lama mas Kalau makanya biasa Ya sih Penggeringannya sih Mas Penting udah Ini ya Mudik sudah Carbon gimana mas Oh untuk carbon Carbon sebenarnya Trendnya udah lama mas Udah lama Maksudnya mas Pri udah Udah ngelakuin carbon Udah lama berarti Ya kurang lebih 5 tahun mas Udah mulai mengenal carbon Apa aja itu? Hitam? Ya permintaan tergantung mah Kan motif carbon juga Macem-macem yang Model-modelnya Ada yang motif ya Kayak sarang lebah Atau kotak-kotak Atau batik Atau kayu Cuma kan kita tergantung Permintaan request Dari si konsumen Kalau ada yang di kuningin Ada yang dibiluin Atau ada yang di merahin Itu kita tinggal Tinggal ngikutin aja Bahkan ada yang di pelangi juga Tapi Mereka yang sudah Sudah Apa Menikmati karbonnya mas Pri itu Di motor kontes doang Iya enggak Di motor harian juga ada Harian ada mas Jadi Jadi sumpah ada yang Pengen dibikin Karbon Untuk motor-motor harian Apalagi sekarang lagi musimnya Ya Tahiluk-tahilukan gitu mas Kan Ada yang sedikit-sedikit pakai karbon Makanya kita racunin tuh mas Kita racunin yang tadinya suruh Biasa aja di chat Udah Biar tampil Biar maksimal Sekalian ngeluarin biaya Udah karbonnya sekalian Toh ini buat situ-situ juga Gitu lah Keren bro ya Caranya marketingnya mas Pri ya Tapi Hanya roda 2 mas Maksudnya Bidang yang lain Ada gak yang sudah di karbon Mas Pri Pernah roda 4 pernah Cuman itu juga Yang kecil-kecil aja sih mas Hmm Kecil ya Interior bagian dalam Dashboard Dashboard Terus Bagian pintu-pintu ya kan Itu masih bisa gitu Udah pernah ya Udah pernah Nah Dan itu pun Biasanya aku Nyaranin pakai yang motif kayu Mas Karena lebih keren Tapi ya Kembali lagi Yang punya mobilnya Ya Ya Kadang juga Kalau Kalau mau diracunin semua Mobil Medianya gede mas Kita masih terbatas sama bugnya gitu Bugnya yang gak terbatas ya Eh Selain karbon mas Di sini Keplar ada gak mas? Gidean gak? Untuk Keplar sendiri Saya sendiri belum pernah mengaplikasiin Dan belum pernah Mencoba Tapi sebenernya pingin juga Untuk mencoba Karena Jadi target ya? Jadi target juga Cuman untuk tahun-tahun ini Mungkin belum Tapi udah pernah belajar mas? Untuk belajar kita coba Buka-buka di Youtube Terus kita juga Ada temen juga Untuk Siap Untuk membantu Ngedidih gitu loh Cuman Saya sendiri masih bingung gitu Masih bingung Karena permintaan Keplar sendiri Untuk wilayah sini lah Wilayah Cikarang itu Masih belum terlalu banyak Tapi obsesinya ada kesananya? Obsesinya sih pingin ada Tahun ini? Tahun depan? Mungkin tahun depannya lah Mungkin seperti itu Karena sensitif banget mas Resinya atau cairannya itu Kata yang udah Ini harus ada safety-nya gitu loh Betul Gatel di kulit gitu loh Kalau apalagi yang Alergi-alergi kulit gitu Tapi layak dicoba mas Insya Allah Iya insya Allah Mas Buat kebutuhannya Sekarang gimana Permintaan di lapangan gitu aja Moga mau ngikutin gitu Ya Tadi kan udah dijelasin tuh tip stripnya Buat kalian semua yang masih di desain Dan ini satu pertanyaan buat Mas Pri selaku ketua Eh sorry Selaku pemilik dari Podopena IP nih Apa yang perlu kesampaian nih Setelah memiliki tempat tinggal sendiri Atau gengkel sendiri nih Berhubung kemarin kan sempet kontrak tuh ya Ya Kepuasan lagi ya Kepuasan lagi ya Biar proses Satu Kalau punya open kan lebih cepat juga Terus Apa ya Ehm Image-nya juga Kalau emang punya open kan Mungkin pengerjaan lebih cepat lah Intinya mungkin seperti itu Lebih stery Untuk roda 2 roda 4 Atau ranya roda 2 nih Kepinginnya nih Iya Kepinginnya sih Ehm Bisa juga ke roda 4 Jadi biar kita Sekali bikin itu Bisa dua-duanya mas Hmm Bisa buat roda 2 Bisa buat roda 4 Jadi kita gak Gak dua kali proses mas Untuk Permudalannya mungkin seperti itu Hahaha Permudalannya Iya Tapi ini ya bikin sendiri ya Bikin sendiri mas Iya Apa nih Rencaranya kapan nih Tahun ini ya Insya Allah kalau Masih diberi kesehatan Ehm Rejeki Pengennya saya Terapin mungkin Ya gak Jauh-jauh apa Waktu-waktu terdekat ini Ada agenda buat Bikin open lah Wah wakabu Hahaha Mudah-mudahan Bisa siapa lagi yang belum disampaian nih Hmm Apa ya Sebenernya sih Ada mas Cuman Ehm Pengen kayak temen-temen yang lain itu loh Apa itu? Ya Untuk Kalau ada sebuah event Dimana-mana kita biar gak repot Nyari Oh mobil Biar gak nge-rental gitu Iya mas Jadi selama ini kontes tuh masih nge-rental Masih nge-rental Terus Amin 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 Supaya kreasi temen-temen semuanya itu Bisa menghasilkan sesuatu yang positif Ya kan Apalagi buat keluarga Ya kan Apalagi ini juga Bulan baik Mau menjelang puasa nih Mas Bri ya Iya Bentar lagi puasa Iya Oke gitu aja guys Ehm Perbicaraan Amin Motor Starlet dengan Podopenae Paint and Modified yang Tentunya semoga bisa menginspirasi kita semua bermanfaat ya Ya Khususnya buat temen-temen Pecinta modifikasi dimanapun anda berada Dan Tak lupa Motor Starlet maupun Podopenae mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa karena kita puasa menjalankannya semoga kita sehat selalu berkah dalam luar ini dan khususnya kita doakan juga buat musibah virus corona ini bisa segera berlalu dan aktivitas kita semuanya bisa kembali normal khususnya di dunia perkontesan bener gak ya? iya biar gak kayak sekarang-sekarang musim mas, semua berpengaruh sih mas dan jangan lupa buat yang belum subscribe motosteller channel silahkan subscribe ya di bawah ini ya nanti ya subscribe, terus like, komen dan silahkan mempunyai ide bengkel mana yang mau diprofil untuk motosteller kita bincang-bincang kita bisa WA atau pun apa mas pria iya oke siap tak lupa tersebut juga buat ini ya riset ya ini kalau orang bilang risetnya modifikatornya Jawa Barat oke mas pria, thank you banget oke makasih mas selamat menikmati agar kreasinya ditunggu keberapaan selanjutnya amin oke sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati motosteller huye huye selamat menikmati